nah kalau yang di bagian lock depannya sudah enggak ada masalah ada kemungkinan dia dari selenoidnya kalau selenoidnya rusak kita bisa urgentnya kalau emergency itu kita bisa langsungkan dari sini ini ada mur 12 sama bautnya nih nah ini baut ini ada buat obengnya jadi kita kendor kendorin ininya kita masukin ini terus sampai mentok si spoolnya sampai ke depan baru kita kunci lagi kita pasang ini enggak usah dipasang si soket lever locknya enggak usah dipasang karena ini udah dilangsungkan salam sukses salam sehat salam satu progresi dan salam kenal juga untuk teman-teman di channel YouTube saya terima kasih untuk yang sudah subscribe ke channel YouTube saya kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara atasi untuk di unit SK 200 ini yang tidak bisa gerak jadi dia ada request-an ada yang bertanya juga Oh ini oh ini saya tidak ada error tapi kok tidak bisa gerak sedangkan selenoid sudah kita langsungkan sekarang saya mau coba apa-apa aja harus kita cek setelah kita cek dari selenoid tidak ada masalah jadi untuk unit di Exavator Kobelko ini ada beberapa faktor yang harus kita cek kalau dia tidak bisa gerak setelah selenoid kita langsungkan jadi kita saya mau coba beberapa faktor itu apa-apa aja yang harus kita perbaiki yang kita cek nah untuk yang pertama kita kita pastikan dulu si lock ini dia berfungsi nah kita coba untuk fungsi untuk untuk cara ngeceknya biasanya biasanya kalau untuk yang ini masih fungsi dia seperti ini waktu kita kontak on tadi sini di si level lock ini waktu kita turunkan dia bunyi-bunyi seperti ini nah ini dia pasti berfungsi kalau dia tidak berfungsi dia tidak akan kalau misalkan kalau dia tidak berfungsi dia tidak akan bunyi di ininya apa di alarmnya ini atau kalau memang alarmnya ini sudah tidak fungsi kita bisa cek juga dari relainya nah dari level ini setelah kita turunkan nah ini ada relay untuk Hai di sini level lock 1234 nomor empat Nah kita pegang disininya waktu kita turunkan locknya ngasih si relay ini nah gerak Nah seperti itu itu berarti fungsi kalau memang tidak fungsi yang pertama juga kita cek itu kita cek dari eh ininya sekirinya sekiranya putus atau enggak sekiranya nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 nomor 9 dari sebelah kiri nah ini kalau ini udah udah nggak ada masalah ternyata masih belum bisa gerak nah caranya yang air yang langkah-langkah awal ini untuk eh urgent kita bisa langsungkan di selenoidnya Nah kalau yang di bagian lock depannya sudah enggak ada masalah ada kemungkinan dia dari selenoidnya kalau selenoidnya rusak kita bisa eh urgentnya kalau emergensi itu kita bisa langsungkan dari sini nah ini ada mur 12 sama bautnya nih nah ini baut ini ada buat obeknya jadi kita kendor kendorin ininya kita masukin ini terus sampai mentok si spulnya sampai kedepan nah baru kita kunci lagi kita pasang ini nggak usah dipasang si soket lever locknya nggak usah dipasang karena ini udah dilangsungkan aja di seperti itu ya untuk ngebepasnya kalau memang sudah dilangsungkan kita pasang lagi kita tes lagi bisa gerak atau enggak nah gitu kalau misalkan setelah kita pasang dia tetap nggak bisa gerak nah ini ada kemungkinan di faktor yang lainnya lagi jadi ada kemungkinan masih ada satu dua ada tiga kemungkinan untuk si beko eh tidak bisa gerak gitu ya Sekarang faktor yang pertama ini selenoid sekarang yang kedua Nah untuk kemungkinan yang kedua Nah ini dia kemungkinannya di caspamnya ini karena caspam ini untuk dieksa faktor kobelko ini dia untuk menggerakkan stik untuk menggerakkan si pilot eh handalnya itu nah jadi untuk menggerakkan stiknya itu itu dia pakai pompa yang di sini yang caspam ini cara ngeceknya nah kita cukup ah kita hidupkan mesin nah ini kita kendorin ah dia nembak enggak karena ini kalau kalau dia eh fungsi dia akan nembak ke sini kenceng nembaknya nah kita kendorin aja dia waktu hidup kita kendorin Nah waktu dia ada masalah di caspam ini dia nggak ada nggak akan nembak Nah gitu kemungkinan di caspam ini tapi eh caspam ini biasanya sih nggak ada masalah ada kemungkinan juga gitu misalkan eh di asnya di untuk gigi dalamnya ini patah ada kemungkinan saya pernah ngalamin juga nah kalau yang di sini masih juga ah nggak ada masalah ada kemungkinan juga dipompa gitu nah yang ketiganya itu di pompa bisa di main pumpnya ini bisa kalau dia si pistonnya ini rusak hancur dia kemungkinan dia nggak bisa gerak tapi itu pun kecil kemungkinannya yang kemungkinan ketiga itu di karet kuplingnya nah jadi karet kupling itu ada kemungkinan ada kemungkinan dia pecah dan hajar untuk si aluminiumnya itu aluminiumnya itu dia pecah patah jadi dia nggak konek ke si engine-nya Nah jadi ngelos begitu di setar di setar engine nah dia enggak enggak ada enggak bisa memutarkan pompa ini Nah gitu ya jadi itu kemungkinannya yang satu selenoid kedua caspan ketiga kemungkinan ketiga itu di karet koplingnya yang hancur yang patah semua si itunya si aluminiumnya itu nah itu jadi cara ngeceknya dulu sebelum kita ambil keputusan di pompa ini ya kita cek dulu di tanki solat di tanki olihidroliknya sini nah cara ngeceknya kita buka cukup buka ini ini si baut ini nah kita buka kita hidupkan si engine-nya hidupkan Nah kita lihat di Oli di dalam sini dia sirkulasi enggak karena kalau dia hidup dia si pompa itu normal dia pasti ada sirkulasi Oli kak dari pompa itu Nah gitu Jadi kalau dia nggak ada sirkulasi itu ada kemungkinan 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 besarnya di karet koplingnya yang hancur Nah gitu ya jadi kita ceknya gampang untuk unit yang tidak bisa gerak kita cukup cek yang intinya aja yang seperti itu jadi sebelum kita ambil kebutuhan senti pompa yaitu dulu selenoid terus ke caspam ini baru kita cek tanki tanki hidroliknya dia sirkulasi enggak kalau dia nggak ada sirkulasi berarti karet kopling yang bermasalah kita bongkar kita ganti karet kopinya biasanya si eh itu yang yang patah si aluminium nya itu yang menghubungkan antara engine dengan sini apa pompa Nah itu ya terima kasih